Jangan lupa, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like videonya ya. Ya, setengah saja. Makanya tahun ini enam saja. Kalau Shima jirah, aku belum memutuskannya. Kenapa? Bukannya kamu tukang pos? Saya mohon maafkan saya. Oh ya? Anakku itu anak yang baik. Dia tidak mungkin lupa mengirimi aku surat. Tetapi suratnya memang belum ada di kantor pos. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya benar-benar menyesalkan hal ini. Minta maaf, tidak akan mengubah apapun. Sudahlah. Shima jirah. Oh, ada Fleppy dan Mimilin. Selamat siang. Anak-anak, kalian jadi melihatku dalam situasi yang tidak menyenangkan. Oh, sebenarnya tadi Shima jirah juga melihatnya. Dia tadi menangis dan lari pulang. Apa? Oh, iya ampun. Ayah pulang. Selamat datang. Si Shima jirah di mana? Dia, ketika sampai di rumah, dia langsung menutup kamarnya tanpa makan apapun. Oh. Shima jirah, apa kamu di dalam? Ayah boleh masuk? Aku mau sendirian. Apa kamu tidak lapar? Ayo, kita makan sama-sama. Aku tidak mau. Aku tidak suka ayah. Shima jirah, jangan bicara seperti itu pada ayahmu. Ayah selalu bilang kalau ayah suka dengan pekerjaan yang mengantarkan surat ke orang-orang. Jadi aku juga menyukai ayah yang seperti itu. Tapi hari ini ayah kenapa? Ayah membiarkan nenek itu berteriak dan memarahinya. Itu tidak keren. Aku akan jadi malu di depan teman-temanku. Si Majirah! Shima jirah, ayo minta maaf pada ayahmu sekarang. Kenapa kau harus minta maaf pada ayah? Aku juga menci pada ibu. Dengarkan ibu ya, Shima jirah. Rumah nenek itu adalah... Sudahlah. Kalau diceritakan juga, Shima jirah tidak mengerti. Tapi, ibu rasa dia akan minta maaf jika diceritakan yang sebenarnya. Kita bisa menjelaskannya nanti ketika dia sudah bisa mengerti. Biarkan saja dulu dia menganggap ayahnya tidak keren. Masakannya enak? Terima kasih, ibu. Ini, bakal makan siangmu. Terima kasih. Hari ini sekolahku libur, ibu. Kalau begitu, hari ini kau ikut dengan ayah dan perhatikan pada saat ayah sedang bekerja, ya? Ini? Ya, baiklah. Dan yang ini? Ayah harus mengirim semua paket ini. Ini masih lebih sedikit dari biasanya. Tuan Hitsuji, apa kabar? Sini-sini, Pak Shimano. Terima kasih. Seperti biasa, ya. Ini dari orang tua Tuan Muda Pontaro. Dia pasti akan senang sekali menerimanya. Terima kasih banyak, Tuan Shimano. Tuan Pontaro! Ibu Midori Hara, selamat siang. Ini? Terima kasih banyak, ya. Bagaimana kalau Anda mampir dan minum teh dulu? Kamu mau jus, kan, Simajiro? Iya, aku mau. Oh, jadi kamu seharian ikut dengan ayahmu? Simajiro, semua orang sangat menghargai pekerjaan ayahmu ini. Hujan ataupun panas, dia tetap mengantarkan surat dan kartu pos setiap hari tanpa salah. Semua orang jadi senang, ya? Benar, kan? Ketika ayah melihat betapa bahagianya mereka saat menerima surat, ayah juga ikut bahagia. Oh, begitu ya? Sudah, kita sudah selesai. Kalau begitu, ayah kembali. Tapi ayah, memangnya ini jalan menunjukkan terpos. Tinggal satu rumah lagi yang belum dikunjungi. Di sini? Aneh sekali. Dia selalu di luar semenunggu surat datang. Baiklah. Ibu May! Apa Anda di dalam? Ibu May! Apa kau baik-baik saja? Ayah akan membawanya ke rumah sakit. Sebaiknya kamu pulang saja, ya? Aku ikut ayah! Bagaimana, dokter? Dia baik-baik saja. Untung saja Bapak membawanya ke rumah sakit tepat pada waktunya. Saya rasa Ibu May ingin mengucapkan terima kasih pada Anda. Terima kasih sudah menolongku, walaupun aku selalu berkata kasar padamu. Terima kasih. Ah, tidak. Aku lega melihat Anda baik-baik saja. Aku minta maaf, ya. Anakku dan aku bertengkar, karena itu dia pergi dari rumah. Tapi dia juga tidak mengirimi aku surat. Sudah, sudahlah, Ibu May. Karena itu, aku malah menyalahkanmu. Anakmu tidak akan marah selamanya. Dia akan kembali dan mengerti perasaanmu. Terima kasih. Jadi ayah mengunjungi nenek itu setiap hari karena mengkhawatirkannya? Begitulah. Karena dia tinggal sendiri, hari ini ayah ingin memastikan kalau dia baik-baik saja. Aku kemarin bilang, ayah membuatku malu. Ayah, maafkan aku. Tidak, tidak. Tidak apa-apa sih, Majiro. Sekarang, ayo kita pulang. Iya. Ini hadiah hari ayah. Hana dan aku membuat ini bersama-sama. Wah, kalian luar biasa. Terima kasih, anak-anak. Gambar ini sangat indah. Tapi, bukannya hari ini adalah hari ayah. Bukannya sebaiknya gambarnya ini adalah gambar ayah. Ibu rasa si Majiro juga sayang pada ibunya. Iya. Tapi dia lebih sayang pada ayahnya, kan? Tidak, dia lebih sayang pada ibunya, kan? Oh, ayah dan ibu jangan bicara begitu. Ayah, ayo menggali. Aku tidak sabar. Ingin menggali ubi, Mimilin akan menggali yang banyak. Flevi, masih lama ya? Maaf. Lama sekali. Ayo cepat pergi. Oh, begini. Adik-adikku jadi demam karena masuk angin. Apa? Karena ibu harus terus menjaga mereka. Jadi, katanya hari ini dia tidak bisa pergi. Jadi, begitu ya. Hei, hei. Kenapa wajah kalian bersedih? Kalau ibu tidak bisa, bukankah masih ada ayah? Jadi, ayah akan... Tidak apa-apa, Paman Torigoro. Tentu saja tidak apa-apa. Kalau ayah terlalu bersemangat, lebih terlihat tidak jelas ya. Bagaimana pemandangannya? Hamparan ladang ubi... Luas sekali. Oh, iya. Ayo kita bertanding siapa yang bisa menggali ubi paling besar. Apa? Pertandingan? Kalau begitu, Paman ini waktu masih kecil disebut sebagai Tori si penggali ubi. Paman tidak akan kalah. Eh, ayah juga ikutan. Aduh, anak ini. Kalau ayah tidak menggali, siapa lagi yang akan menggalinya? Anak-anak, kalian sudah siap? Baiklah, kita mulai. Perhasil, mimilnya dapat. Ya, aku juga. Ya. Ya ampun. Wah, kecil sekali. Hei, lihat, lihat. Wah, hebatnya. Ayo, gali-gali-gali. Ubi menggali ubi di tanah yang subur. Apa sudah sebanyak ini? Hebat. Hmm, ini masih kecil-kecil. Seharusnya, di sini masih banyak yang besar-besar. Oh, ada. Itu dia. Hmm, memang harus begini. Buat-buat ini. Jadi semakin banyak. Ayah, kalau melakukan itu nanti dimarahi. Sudah-sudah, kalau kalian lambat, matahari akan tenggelam. Hah? Maneskop yang tadi di sini, ya? Hmm? 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 Oh, my God! Hmm? 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 Aku sendiri sedang apa di sini? Tepaskan! Aku bilang lepaskan! Hah? Tuan Richard! Hmm? Oh, Simajiro, Lepi, semuanya. Eh? Kalian saling mengenal. Dia itu Tuan Richard, ayah. Kenapa dia ada di sini? Aha! Saya bekerja sambilan sebagai pengelola perkebunan ini. Kerja sambilan atau apapun itu, jangan mengganggu! Tidak boleh menggali dengan skop besar seperti itu. Tanahnya nanti menjadi kasar. Iya, iya. Akan aku kubur lagi. Dengan begini, tidak akan ada masalah lagi. Beres! Sekarang masalahnya sudah selesai. Loh? Skop Lepi tidak ada. Ah, punya bimiling juga. Hilang kemana, ya? Gawat! Jangan-jangan terkubur bersama Ubi. Tuh, kan? Sudah aku bilang, ayah jangan melakukan apa-apa. Apa itu? Berisik! Ayo, anak-anak. Gali, gali di sini. Shut up! Ada apa ini? Kenapa berisik sekali? Apanya yang berisik? Yang namanya berisik itu seperti ini. Hentikan ayah! Berisik sekali! Ayah pergi saja! Hah? Kenapa kamu bicara begitu? Jangan ditarik. Kalau begitu, akan jadi putus. Nanti akan lebih robek akarnya. Berusah lah. Jangan sembarangan menggali. Nanti bisa merusak Ubi yang berharga. Aku tidak tahan melihatnya. Paman Togiro, sedang apa di tempat seperti itu? Tidak, tidak, tidak. Aduh, aduh. Apa yang sedang Anda lakukan? Kalau ada Anda di sini, kebun ini menjadi berantakan. Silahkan pulang saja. Apa? Saya hanya ingin anak-anak bisa bersenang-senang menggali Ubi. Ayah, sudah cukup. Flappy? Makanya, Flappy tidak suka kalau ayah ikut-ikutan. Sudahlah, pergi saja, ayah. Jadi begitu ya. Kalau kamu sudah bilang begitu, ya mau bagaimana lagi? Suka-suka kamu saja. Tidak apa-apa, Flappy. Sudahlah, baik saja ayahku. Ayo kita terus menggali Ubi saja. Lihat, Tuan Richard. Kami menggali sebanyak ini. Wow, kalian sudah bekerja keras. Karena sudah bersusah payah, ayo kita masak menggunakan ini. Come in. Wow, sudah banyak yang rusak ya. Atapnya seperti mau roboh ya. Tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Saya jadi khawatir. Kalau melihat ini, ayah pasti... Oh, iya. Bukannya ayah Flappy pengrajin kayu. Benar. Ayo kita coba minta tolong. Siapa yang peduli dengan ayah? Flappy? Aku akan mencarinya. Aku juga. Mimiling juga. Oh, teman-teman. Dasar. Benar-benar tidak sopan. Paman! Ada apa? Kenapa kalian ke sini? Tolong sampaikan. Kalau saya tidak akan kembali lagi sampai Flappy minta maaf. Jangan begitu. Ada pekerjaan yang butuh bantuan Paman Terigoro. Apa? Jadi ini ya. Kalau ini sangat mudah. Pasti akan cepat selesai. Oh, ayah. Oh, ternyata dia. Apa yang akan dia lakukan? Ayah Flappy itu adalah pengrajin kayu yang sangat hebat. Oh, ya? Really? Walaupun dia kasar, oh, tidak maksudku dia... Perawatanku. Perawatanku. Berhasil! Sudah jatuh! Hebat! Berkilau! Green! Ada beban Carpenter! Pengrajin kayu yang hebat! Saya tadi salah paham. I'm sorry. Oh, tidak apa-apa. Siapapun bisa membuat kesalahan. Ayah, tadi Flappy sudah kasar pada ayah. Kenapa jadi minta maaf? Maaf ya, ayah. Malah sebaliknya. Ayah lah yang seharusnya minta maaf. Maafkan. Kalian yang benar ya. Maafkan ayah ya. Oh, ya? Kalau begitu syukurlah, Flappy. Ini berkat si Majiro dan teman-teman. Terima kasih ya. Entah kenapa, perutku jadi lapar. Baiklah. Ayo kita bakar ubi yang baru kita ambil. Yeay!